Silahkan penasihat hukum masih ada ingin diajukan pertanyaan, usahakan tidak berulang. Bukan jaminan saksi akan berkata jujur, sumpah ini bukan ritual belaka. Saya sampaikan sekali lagi secara moral, masih ada waktu dan kesempatan untuk bertobat saksi. Baik, bukan itu. Saksi, saya kan sudah stop. Kalau saya sudah masuk, semuanya harus tahan diri. Jadi penasihat hukum, kita kan sudah sebut tadi, sekalinya disumpah. Kalau nanti majelis memungkinkan lagi ada keterangan, harus kita sumpah untuk keterangan itu, tidak kita sumpah lagi. Silahkan ajukan pertanyaan yang tenang. Kan tujuan kita mengambil fakta. Baik, silahkan. Apakah saudara saksi mengakui bahwa nomor 0812 1176 yang 4 kali adalah nomor HP milik saudara saksi? Betul. Jadi, pastinya yang mengirim pesan dari nomor tersebut dalam perkara ini pasti Anda sendiri? Eh, jangan mengambil kesimpulan, saya sudah semuanya. Kalau sudah itu nomornya, kan begitu kan, itu kan ada gium itu. Kalau sudah itu nomornya, apakah itu milik saudara? Oke, saya perkenankan. Silahkan lanjutkan. Apakah yang mengirimkan pesan dari nomor 0812 1176 yang 4 kali dalam perkara ini pasti Anda sendiri? Yang dengan siapa? Pesan dengan siapa? Dalam perkara ini? Yang mana? Pesan yang mana, Pak? Tadi yang di... Iya, yang mana? Fokusnya yang jelas. Kan pesan banyak. Saudara Doni juga pernah kapores melaporkan laporan hasil kamtip Mas tiap hari. Atau Masak, yang mana Pak? Baik, saya ambil alih. Baik, saksi tadi sudah membenarkan bahwa nomor yang disebutkan itu adalah nomor saudara. Kan begitu ya? Baik. Pertanyaan berikutnya. Apakah handphone saudara dengan nomor tersebut, saya ingat saudara, hanya saudara yang menggunakan atau ada orang lain? Saya menggunakan kalau ini. Saudara sendiri tidak pernah orang lain. Namanya juga Kapolda ya. Siap. Baik. Kalau menyangkut itu tadi, katanya tahu dia, tapi tidak terklarifikasi dengan dia. Nanti kita buktikan di ahlinya. Membuktikan itu sahih atau tidak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Apakah saudara mengirimkan chat WA mengganti sebagian BB dengan tawas adalah bentuk arahan, perintah, ataupun petunjuk? Saudara selaku Kapolda kepada bawahan. Sudah dijawab tadi narasi. Penegasan yang mulia, izin yang mulia. Jangan lagi minta penegasan, kan sudah tercatat. Kalau ada dipertajam lagi maksudnya narasi itu apa? Boleh. Silakan. Baik. Kalau begitu, apa maksud narasi saudara mengenai mengganti BB dengan tawas kepada saudara terdakwa Dodi? Juga sudah saya jawab, yang mulia, itu hanya satiri agar saudara Dodi tidak melakukan seperti yang saya tulis itu. Oke, berarti itu hanya bercanda begitu? Itu kan kata saudara. Saya sudah menjawab. Saya tidak jelas. Gimana? Gimana tadi? Maaf, tidak dengar yang mulia. Saya nanya juga tidak jelas. Baik. Pertanyaannya apa, Pak? Tadi pertanyaannya, narasi itu maksudnya apa? Sudah saya jawab, itu adalah semacam satiri, narasi agar saudara Dodi tidak melaksanakan seperti itu. Oke. Nah, fakta persidangan, sebelumnya saudara bersama pengacara saudara berteriak-teriak mengenai tarik balik dan musnahan pada tanggal 24 September. Itu adalah sebuah perintah saudara kepada Dodi. Berarti itu adalah... Eh, jangan kesimpulan pertanyaan. Makanya tenang mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke. Saya ganti yang mulia. Baik. Dalam BAK Konfrontir berkas Samsul Maharif halaman 5.0 C, saudara mengatakan tujuan dari chat tersebut adalah menjalankan fungsi kontrol. Saudara kepada Dodi, terdakwa Dodi, untuk mencegah terdakwa Dodi agar tidak menukar BB. Apa itu betul? Berita acara itu sudah saya cabut. Konfrontir? Dan saya lupa. Konfrontir? Ya. Konfrontir dicabut? Termasuk saja semua berita acara sebelum tanggal 21 sudah saya cabut. Dan saya pun tidak dapat tembusan tentang itu. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan kong-program Kompas TV melalui siaran digital, 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 dan kong-program Kompas TV melalui siaran digital. Terima kasih.